Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat bergabung dalam kegiatan Keller CSOC edisi 10. Dengan materi temanya adalah pemanfaatan linux server untuk membangun web portal sekolah. Dan ditemani oleh presenter hebat kita yang sudah sangat terkenal dengan pengalaman beliau yang sangat banyak yaitu Bapak Baharudin Eskom MPD. Beliau merupakan kunder Sultra Cerdas dan bersama saya Ilmawati Kasim, Guru Min Ompat Banggai sebagai host dan kami ditemani oleh moderator cantik yaitu Ibu Maria Tersia, Guru Ismail Katolik Palu. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan perkenalkan identitas dari presenter yaitu nama lengkap Baharudin Eskom MPD, tempat tanggal lahir, bone 25 September 1979. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kendari. Alamat beliau yaitu di Jalan Budi Utomo nomor 25G, Wawa Kendari. Pendidikan beliau adalah S1 Bahasa Inggris tahun 2005, S1 Sistem Komputer tahun 2012, dan S2 Keguruan Bahasa tahun 2017. Beliau memiliki pengalaman sangat banyak di bidang seminar, pelatihan, dan projek. Di bidang seminar, betul menjadi presenter dan trainer pada pelatihan-pelatihan, dan belum menjadi staff dan tim developer pada beberapa projek. Itulah identitas singkat dari presenter kita pada malam hari ini. Itu kami serahkan kepada moderator. Silakan Ibu Maria untuk menghubungi. Halo, selamat malam. Terima kasih Ibu Ilma. Aduh, saya datar-datar tadi tersipu malu di bingung cantik. Astaga. Terima kasih Ibu Ilma Watki, ibu guru kita yang hebat, guru dari Madrasa Ibtidaya Negeri SMP, SMP Ibtidaya Negeri 4 Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastia, selamat memudaya. Salam kebajikan. Kembali saya menyapa Bapak, Ibu, guru hebat di VIKON ini. Terima kasih telah hadir bersama sahabat Kelor pada malam ini yang sudah bergabung bersama kami, komunitas pembelajaran online Selawis Tengah, Kelor CS OC di VIKON, Kelor edisi ke-10. Bersama saya, Maria Tresya dari SMA Katolik Palu yang sebagai moderator, yang akan memandu VIKON kita pada malam ini. Sebelumnya, kembali kita puji syukur pada Tuhan, kita bersyukur, masih beri-beri kesehatan untuk berjumpa bersama di dalam VIKON ini, berjumpa bersama guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa yang pastinya kalau guru-guru yang bergabung dalam VIKON-VIKON ini adalah guru-guru luar biasa yang berusaha menambah pengetahuan, mengembangkan diri, dan tidak ingin tertinggal dengan kemajuan IT yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk dunia pendidikan kita sebagai tugas kita sehari-hari. Juga kita bersyukur, juga diberi kesempatan untuk menimba ilmu lewat VIKON malam ini dari presenter kita yang luar biasa, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Khos, identitas beliau, saya katakan sangat hebat, yang sudah sangat terkenal dengan pengalamannya, founder, ultra cerdas, Bapak Baharudin, kayaknya, tadi saya dengar dari S1, bahasa Inggris dulu, kemudian, kayaknya, gelarnya maksud SPD, SKOM, MPD ini, guru SMA Negeri 4, kendari. Kemudian, untuk teman-teman yang biasa di VIKON, ultra cerdas, sadar IGI, LP2 NBS, atau yang bergabung di grup-grup, struktur, ini pasti sudah sangat mengenal beliau. Tadi sudah diperkenalkan identitas beliau, saya mau perkenalkan materi-materi VIKON yang pernah dibawakan oleh Bapak Baharudin, supaya kita tahu betul-betul pengalaman yang luar biasa. Ini pernah ada program 100 website gratis untuk sekolah, itu di VIKON Sultra Cerdas, edisi 9. Kemudian, ini yang saya favorit satu, membuat website sekolah, mudahnya membuat website sekolah di VIKON LP2 NBS, edisi ke-11. Kemudian, Sultra Cerdas episode ke-24, tentang eksplorasi Office 365, solusi pembelajaran menghadapi COVID-19. Kemudian, saya bersyukur sekali juga, beliau membagikan Office 365, jadi saya sudah bisa memiliki akun tersebut. Kemudian, ini sudah dari tahun 2018, pada waktu IGI berumur 2 tahun, beliau memberi materi bagaimana optimalisasi pemanfaatan server UNBK untuk USBK dan sistem informasi manajemen sekolah. Ini materi yang sangat bagus kalau diulas kembali, khususnya untuk sistem informasi manajemen sekolah, karena mungkin tahun depan tidak ada lagi. Baiklah, karena semakin larut, VIKON KELOR kali ini, kita akan membahas instalasi dan konfigurasi server Linux untuk portal belajar sekolah. Jadi, Bapak-Ibu guru hebat malam ini yang ingin tahu langkah-langkah membangun web portal sekolah, terus bagaimana pemanfaatan Linux untuk membangun web portal sekolah, yuk mari kita belajar pada ahlinya, Bapak Baharudin, SKOM MPD. Pada Bapak, saya silakan. Silakan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam para partisipan KELOR CSUC yang sama berbahagia. Puji syukur kita senantiasa lanjutkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali kita berbagi menyampaikan satu tema yang tak kalah pentingnya dibanding dengan tema-tema lainnya. Pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu moderator, bahwa topik yang akan kita bahas adalah konfigurasi Linux Linux Server untuk web portal sekolah. Sebelum saya memulai presentasi saya, berangkali mohon izin saya share dulu layar komputer saya ya. selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Apakah bisa melihat layar visi saya? Bisa, sudah ada. Ada sistem informasi yang tampil ya? Masih thanks for using Cisco WebEx. Sudah sistem informasi sudah. Baik, saya mulai. Jadi, mengawali presentasi saya pada malam hari ini bahwa ada sebetulnya selain Linux server, bicara tentang server ini, ya kita sudah terbiasa kalau di sekolah-sekolah, barangkali kita sering menangani adanya server UNBK, server Dapodic, atau server-server lainnya. Tapi yang paling populer di kita barangkali server UNBK, karena sudah sekian tahun UNBK ini melewati masa-masanya di sekolah mempersamai kita. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba membagikan bagaimana konfigurasi Linux server untuk kebutuhan webmortal dan sekolah. Baik, yang tampil di layar Bapak-Ibu ini adalah outputnya atau hasil daripada konfigurasi yang sudah berjalan. Lokasi servernya ini, Bapak-Ibu, adanya di gedung Cyber Kuningan, Jakarta, yang saya remote dari kendari, ya karena memang fisik servernya ada di sana. Nah, kemudian saya coba konfigurasi dari sini sehingga hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk demo malam ini, untuk materi malam ini, saya akan menampilkan konfigurasi servernya dalam bentuk localhost, Bapak-Ibu, ya. Jadi, saya mulai dengan sharing layar komputer saya. Apakah Bapak-Ibu bisa melihat ada tulisan CrocsMox di sudut kiri atas Environment 5.4 minus 3? Halo. Diulang, Bapak? Kelihatan, Pak. Yang kelihatan ini diulang, Pak, supaya bisa dilihat. Adakah yang tampak di layar Bapak-Ibu itu tulisan CrocsMox Virtual Environment 5.3 minus 3? Sudah, baru berganti. Ya, memang butuh delay ya, karena saya silik layar ini ada switch, itu butuh beberapa miliseken untuk bisa tampil. Oke. Di layar Bapak-Ibu, saat ini sedang tampil CrocsMox. Sekaligus, saya juga menampilkan. Ini ada layar berwarna hitam, root at LMS. Kita overview dulu, dan ini akan saya bahas sebentar. Jadi, tadi sambil menunggu waktu, sebetulnya saya sudah melewatkan beberapa sesi menginstall aplikasi untuk mengkonfigurasi server Linux-nya. Tapi, enggak apa-apa. Saya akan mulai kembali dari awal, Bapak-Ibu, untuk kepentingan sharing pengetahuan pada malam hari ini. Baik, CrocsMox Virtual Environment ini adalah sebuah sistem operasi yang sudah mendukung cloud computing sebenarnya ya, Bapak-Ibu. Nah, apa gunanya? Jadi, ini bisa bermanfaat untuk mendeploy sistem operasi yang tidak terbatas pada Linux saja, termasuk Windows, itu bisa dideploy pada CrocsMox ini. Ya, itu fungsinya untuk menampung multi sistem operasi pada satu komputer gitu, Bapak-Ibu. Sehingga pada malam hari ini saya memilih CrocsMox karena CrocsMox ini bisa switch dari, bisa kita memanfaatkan Microsoft Windows, bisa juga kita menggunakan Linux, atau sistem-sistem operasi lainnya. Baik, saya mulai dengan langkah pertama, Bapak-Ibu. Saya coba buat sistem operasi Linux-nya. Tapi ini saya sedang, saya sedang posisi login ya. Saya coba logout dulu. Ini ada tombol logout di sebelah kanan atas. Saya akses dulu halaman loginnya itu dengan alamat seperti ini. Di alamat ini adalah IP address komputer server saya. Tepatnya itu di samping kanan saya saat ini, Bapak-Ibu. Yang tidak bisa saya tunjukkan. Kalau saya bisa, mohon izin, saya tunjukkan dulu koneksi mapping-nya ya. Mapping koneksinya. Error from user. Oke, jadi Bapak-Ibu, komputer server saya saat ini, ya ibarat kalau di sekolah barangkali Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sedang bekerja di laboratorium komputer, seperti posisi saya saat ini, saya menghubungkan komputer saya itu menggunakan mikrotik, sisi R1036, kemudian saya menghubungkan komputer saya itu, komputer lokal saya, ke router mikrotiknya, kemudian mikrotiknya yang menghubungkan ke server. Nah, kegunaannya apa? Ini agar saya bisa mengatur sejumlah domain yang berada di lingkungan sekolah kita. Jadi domain itu, sebagai contoh, mungkin Bapak-Ibu ini bisa melihat di layar. saya klik IP DNS, ini ada static, ini ada domain, misalkan lms.cerdas.click. Jadi kalau kita mengakses, misalkan di internet itu ada www.google.com gitu ya. Jadi sebenarnya google.com itu adalah nama domainnya, sedangkan alamat yang dituju yang seperti ini. Bapak-Ibu untuk penunjukannya ini, jadi saya coba demokan dulu, saya ping, saya buka run cmd, untuk membuka command from-nya. Seperti ini. Ada layar kita muncul di layar saya ya Bapak-Ibu ya. Ini ada c.2 backslash user, backslash user gitu ya. Saya ketik ping lms.cerdas.click. Seperti ini ya. Saat saya enter, Bapak-Ibu ini, Bapak-Ibu bisa melihat ada replay dari alamat yang dituju di sini. Jadi 192.168.100.3. Artinya apa? Komputer saya yang sedang saya gunakan sekarang itu terhubung di satu mesin, di satu komputer, dengan alamat 192.168.100.3. Sehingga nanti ketika saya mengakses di browser lms.cerdas.click ini, maka sesungguhnya dia membuka server yang ada di sini. Nah, pemetaan-nya, alurnya itu, kalau kita lihat, saya bisa tunjukkan ini, saya cross-check IP address-nya dulu. Saya klik IP address. di sini ada 192.168.100.1, ether 5 inilah yang terhubung ke server yang 192.168.100.3. Dan di ether 5 ini kita bisa melihat, Bapak-Ibu, ini sedang R, ada kode R di sini, dia ready, dia run gitu ya, sedang berjalan. Jadi dia terhubung ke, ke alamat yang ini tadi, 192.168.100.3. Oke, berangkali alurnya seperti itu. Sedangkan komputer lokal saya, jadi kalau saya cek, ini komputer yang saya gunakan. Ini cukup saya ketik di sini, IP config, sorry, IP config. Ini alamatnya, berbeda ya, 192.168, ini beda angka, yang tadi angkanya, setelah digit, kelompok digit ketiga itu, angkanya 0 di sini, di komputer lokal saya 0, sedangkan di sini angka 100. Jadi, beginilah, sebenarnya simulasi jaringan secara global, dalam wide area network, melalui akses internet itu, pada komputer-komputer yang berbeda-beda, alamatnya sekalipun, kelasnya sekalipun, network ID-nya sekalipun, itu bisa saling berkomunikasi, dengan memanfaatkan router, dalam, tentunya dalam skala yang besar. malam hari ini, saya menunjukkan miniatur, koneksi internet, dari berbagai, alamat, yang berbeda, tapi kemudian masih bisa berkomunikasi. Baik, saya lanjut dengan, bagaimana alurnya, jadi alurnya, ini komputer saya, alamatnya 192.168.0.254, jadi bisa kita lihat di network saya, Bapak Ibu, ini ada network, kemudian di sini ada ethernet, kita bisa lihat di sini, change adapter option, di adapter option saya ini, di ethernet, details-nya, kalau saya klik detail-nya ini, kelihatan bahwa di sini, IP address versi 4, saya itu adalah, 192.168.0.254, ini ya Bapak Ibu, jadi tampilan grafisnya ini, yang GUI-nya, tapi ini tampilan, dosnya ya, oke, kemudian, dari sini, dia melewati, default gateway, jadi di sini juga ditunjukkan, default gateway-nya itu, 192.168.0.1, kemudian, menuju ke router, di routernya tadi, saya tunjukkan lagi, di sini, kalau kita buka, address list-nya, IP address, alamatnya itu, 192.168.0.1, jadi di ether4, jadi komputer saya itu terhubung di, ether4, atau port4, di mikrotik, atau di router saya, sehingga, alurnya, komputer saya ini, dari 192.168.0.254, terhubung ke 192.168.0.1, kemudian, router ini, menerjemah, alamat, yang tadi, ke port 5, ether5, dengan alamat, yang ini, jadi ether5-nya adalah, 192.168.100.1, nah, inilah yang satu network, yang satu network, dengan alamatnya server saya, yaitu, 192.168.100, jadi, yang tiga kelompok angka pertama ini, Bapak, Ibu, kalau kita belajar keringan, ini disebut dengan network ID, sedangkan yang belakang ini adalah, host ID, ya, oke, jadi, satu network ya, jadi, alurnya dari ethernet, komputer saya, menuju ethernet 4, ethernet 4, menuju ke server, karena ethernet 4, ethernet 5 ini, ethernet 5 ini, 192.168.100.1, sedangkan, servernya, 192.168.100.1, tiga. Baik, saya demokan untuk proses instalasinya dulu, Bapak, Ibu, ya, saya masuk di, di virtual environment Proxmox-nya, saya masukkan password-nya. Sebelumnya, Pak, Bahar, Pak Materi, Pak, agak, agak lambat sedikit, karena audionya, dengan videonya, itu tidak bersamaan, jadi, mungkin, agak dipernapas sedikit, supaya, muncul dulu videonya, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Aduh, ini login-nya error ntar ya. Aduh, ini login-nya error ntar ya. Terima kasih. Sempat ngadat ya, karena terlalu banyak password ini, bisa masuk juga. Baik, di sini Bapak-Ibu saya akan demukan cara deploy instalasi Linux server di virtual environment Proxmox versi 5.4-3. Oke, pada bagian dashboard layar Proxmox saya, di sebelah kanan atas ini ada 4 menu, ada documentation, dokumentasi daripada Proxmox itu sendiri. Oke, kemudian ada create VM, ada create city, ada lookout. Jadi, create VM ini fungsinya, create VM ini fungsinya untuk membuat virtual machine, kurang lebih kayak virtual box kalau yang pernah menggunakan virtual box. Untuk malam ini, supaya lebih cepat, saya akan menggunakan container atau city, atau sistem yang sudah di-compile sedemikian rupa sehingga dia bisa terinstall cepat. Saya klik create city, kemudian saya masukkan hostnamenya, saya tulis C-S-O-C, kemudian saya masukkan passwordnya di sini, password root ya, masukkan passwordnya, lalu saya klik next. Kemudian sistem operasinya, saya memilih CentOS 7 ya, ini CentOS 7. Jadi, kalau Bapak-Ibu browsing di internet, jadi sesuai dengan bunyi yang ada di narasi itu, memang Lean Observer itu cukup banyak ya, cukup banyak. Sehingga saya memilih, kenapa saya memilih CentOS, CentOS ini agak sedikit ringan, dan kemudian memiliki banyak kemudahan untuk instalasinya sampai dengan konfigurasinya gitu ya. Maka saya memilih CentOS ini, yang versi 7 ya, dengan ukuran template-nya di sini 65.96 MB. Cukup kecil ya sistem operasinya. Saya klik next, kemudian saya memilih storage-nya mungkin sekitar 24 GB ya. Jadi, hebatnya Proxmox ini Bapak-Ibu, kita bisa menentukan ukuran harddisk yang kita akan pakai dari sejumlah besar harddisk yang ada di komputer server kita. Jadi, kurang lebih sama kalau yang pernah mengkonfigurasi virtual machine pada virtual box atau VHD pada virtual box, maka langkah-langkahnya kurang lebih seperti yang saya lewatkan, saya tunjukkan pada malam hari ini. Selanjutnya, saya klik next. Lalu, core CPU-nya juga kita bisa tentukan di sini. Jadi, kebayang Bapak-Ibu ini begitu sangat dimanjakan usernya, kita. Kita menggunakan Proxmox ini. Kita bisa menentukan berapa core CPU yang kita pakai. Kalau misalkan mau mencari-cari apa sih core itu, kalau Bapak-Ibu yang operator UNBK ini sebetulnya sudah tidak asing dengan ini, maka di requirement CPU PC UNBK-nya, server UNBK-nya, maka minimal dia harus dua core gitu ya. Nah, kali ini saya gunakan dua core supaya agak ringan prosesnya sebentar, mudah-mudahan tidak ngadat pada saat kelanjutannya. Kemudian saya mengambil RAM-nya itu sebesar 2048 memory-nya. Saya pasang 2 gigas, sorry, 2 gigas saja ya, 2048 swap-nya. Jadi, swap ini virtual memory, Bapak-Ibu yang sedangkan yang ini adalah memory fisiknya yang kita pakai. Next, kemudian di sini static DHCP-nya, IP address-nya. Jadi, saya setting IP address-nya di sini, saya buat IP address yang baru ya, dengan alamat segmen ID network yang sama. Saya ketik 192.168.100.4, satu angka yang berbeda dari angka yang tadi. Sedangkan slash 24 ini adalah classless interrouting domain. Ini CIRD, Bapak-Ibu bisa share juga di internet slash 24 dalam network itu artinya apa. Tapi kalau Bapak-Ibu mengetahui fungsi network subnet-nya 24 itu, sebetulnya dia slash kosong di belakangnya, apa, dot zero di akhirnya ya, 254 unit komputer yang bisa terhubung pada segmen jaringan dengan kelas C seperti ini. Kemudian gateway-nya menggunakan IP router saya, 192.168.100.1. Lalu saya klik next. Kemudian di sini DNS domain-nya saya gunakan misalkan gerdas.klik, ya gitu ya. DNS server-nya saya masukkan DNS server Google seperti ini. Ini diusahakan kalau waktu konfigurasi saya sarankan untuk menggunakan domain yang aktif gitu ya, agar pengecekannya tidak error. Kemudian saya klik next, saya klik finish. Begitu mudah proses konfigurasi dan instalasinya, karena ini menggunakan template, maka dia tidak melewati prosedur instalasi pada umumnya, Bapak-Ibu ya. Nah, di sini ada tampilan ekstrak, ya ada detektif container, sudah ketemu. Kemudian kita tunggu beberapa saat lagi, ini sedang mengenerate SSHK-nya. Task oke, ini sudah berakhir, berarti proses instalasinya sudah berhasil, Bapak-Ibu. Nah, tadi CSOC ya, 104. Kalau kita cek di sini network-nya, ini ya, 192.168.100.4. Saya coba start, start mesinnya, saya klik start untuk menjalankan Linux server CentOS 7-nya tadi ya. Di sini, Bapak-Ibu, kita perlu menunggu beberapa saat. Ini ada tampilan seperti ini, ya berarti CentOS Linux 7-nya sudah berjalan, Bapak-Ibu ya. Saya coba login menggunakan user root, kemudian saya masukkan password-nya. Ini saya sudah berada di posisi root, dan di sini saya sudah bisa mengkonfigurasi servernya, Bapak-Ibu. Nah, sebelum saya mengkonfigurasi, saya perlu mengecek IP address-nya terlebih dahulu. Saya cek IP address-nya terlebih dahulu, jadi di sini muncul 192.168.104.24 ya. Jadi, sudah aktif. Saya coba cross-check menghubungi Google, saya ping Google ya, pinggoogle.com. Di sini sudah ada replay, dan berarti bahwa komputer saya yang baru saya buat dengan IP 192.168.100.4 tadi sudah terhubung ke Google gitu ya, atau ke internet. Oke, saat ini, Bapak-Ibu, untuk melakukan remote ke satu komputer, maka kita perlu menginstall salah satu aplikasi, itu namanya SSH, ya. Aplikasi SSH, cara installnya, Bapak-Ibu, ini saya tunjukkan, saya klik YAM, untuk saya ketik YAM, sorry ya. Saya coba install, saya coba update terlebih dahulu sistemnya, YAM-Y untuk S, agar tidak ada konfirmasi, saya ketik YAM-Y update untuk mengupdate sistem yang baru-baru saya install, ya. Saya tekan enter, ya. Kita perhatikan di layar, Bapak-Ibu, ini di layar saya sedang melakukan koneksi ke internet, menghubungi repository CentOS 7, mendownload beberapa paket. Tampak bahwa ini ada beberapa server di data utama di wilayah Surabaya sana, ini ada paket yang didownload, diinstall, kemudian sebentar lagi akan diverifikasi. Kita tunggu beberapa saat, Bapak-Ibu, ya. Ini sedang proses update sistem. Ya, memang sebelum kita melakukan install-install aplikasi dan konfigurasi server, harusnya server kita itu, kita harus memastikan terlebih dahulu dia dalam posisi terupdate, gitu ya. Ini ada error, ya, tampak, Bapak-Ibu, di Telkom University ACID, jadi mirrornya ke sana, rupanya CentOS 7-nya di sana, servernya masih agak masalah. Sama juga ini, di angkasa.id, di beberapa server yang di Jakarta sana yang dihubungi oleh komputer saya saat ini, ini itu terdeteksi error, hebatnya CentOS 7 ini, Bapak-Ibu, dia bisa secara otomatis ketika error di salah satu server mirroring untuk install update itu error, maka dia langsung berpindah ke server terdekatnya, gitu, yang paling cepat. Ya, dia punya kemampuan seperti itu. Jadi, dia bisa memilih. memiliki kecerdasan seperti itu. Jadi, banyak error di sini kita saksikan, tapi dia bisa menyesuaikan, langsung secara otomatis mencari kira-kira di mana server terdekat yang bisa dijangkau oleh komputer saya pada saat ini. Kita tunggu beberapa saat lagi, Bapak-Ibu. Sambil sedang mendownload ini. Sambil sedang mendownload ini. Ya, cukup lama ya, Bapak-Ibu ya. Ini biasa tergantung koneksi server yang saya sedang deploy ini, yang ke server induknya. Ya, mudah-mudahan tidak ada error. Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu. Halo, Bapak-Ibu, apakah masih bisa menyaksikan layar saya? Masih-masih, Pak. Lanjut. Oh, iya, Pak. Ini agak lumayan lambat ya. Cukup lambat akses internetnya. Ini baru berpindah ke server yang lain lagi. Ya, cukup cepat ini kali ini. Kemudian speednya kembali menurun sampai di 400 KB. Ya, rupanya yang agak masalah ini paket SSH kliennya ya. Ini tampak dia sudah berpindah-pindah di beberapa server yang ada. Ya, akhirnya selesai juga ya. Sekarang ada proses updating dan verifikasi ya sebentar lagi. Ya, mohon bersabar Bapak-Ibu. Ini sementara dalam proses update paket-paket di dalam Linux CentOS Server yang tadi baru saya deploy. Ya, satu persatu diselesaikan oleh komputer saya. Terima kasih. Sambil menunggu ini Bapak Ibu barangkali bisa kalau ada hal yang ditanyakan sudah bisa di ini sejauh presentasi saya Barangkali ada yang mau ditanyakan disilakan Bisa saya kembalikan ke moderatornya dulu Terima kasih Oke, jadi kita sudah melihat pemahaman materi dari Bapak Bapak Harudin, kemudian sementara jalan juga operasinya Jangan, manakah ada yang mau bertanya? Dari tadi ini ada yang angkat tangan terus Ibu Maria Ada Pak Efrisal, Mohamad Idris, Ramsar, Risan, Ibu Rosida Ini dari tadi angkat tangan apa ada pertanyaan? Ibu Maria Kalau boleh pertanyaannya lewat chat saya dulu Oh iya Ini attendee kan tidak bisa kelihatan di laptop saya Attendee sama ini Ibu Di view attendee bisa Boleh raise hand Boleh bertanya sejarah langsung Kalau ada yang bertanya biar nanti dibukakan mic-nya Pak Darwono Pak Darwono Di room chat itu ada Pertanyaan saya identifikasi di room chat ini Di room chat ada pertanyaan itu Tidak bisa buka room chat Tunggu yang lihat mana Oh Silahkan diisi Apakah Proses instalasinya sudah selesai Disilahkan dulu Kalau sama saya tidak kelihatan ya Pertanyaan di chat Saya tampak di sini ini ada beberapa ini Sama saya tidak ada Ibu Ibu Alia gimana Chatnya Saya langsung jauh aja ya Satu ini dari Pak Ardian Toar Pak siapa ini Iya Pak Ardian Toar Benar Pak Ardian Toar ini mau bertanya Apakah pakai OS Linux CentOS ini Aman dari virus komputer Ya itu pertanyaannya Ya ini pertanyaannya Mudah-mudahan Pak Ardian Toar ini Bisa monitor ya Jadi Linux Pada prinsipnya sebetulnya Semua sistem komputer itu Tidak ada yang aman dari virus ya Tidak ada yang aman dari virus Semua sistem Ya mau Punyanya Microsoft Mau punyanya Mac OS Ataupun Linux Ya sama-sama tidak aman Akan tetapi Sejauh ini Kecenderungan dunia Kecenderungan dunia untuk Memilih server itu Maka Iminan server-server yang dipilih Ini adalah server Linux Itu ya Salah satu yang populer itu adalah Linux CentOS Ya Atau Ya OS ini Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Saya lanjut Saya lanjut Ini ada proses Mohon izin Saya lanjut ya Bu ya Silahkan Pak Silahkan Ya baik Untuk memuat komputer saya Jadi Bapak Ibu yang saya Yang Bapak Ibu lihat ini Saat ini Saya sedang membuka Terminal command Linuxnya itu Di internal Proxmox ya Jadi di atas ini masih ada logo Proxmoxnya Ini di internal Proxmox Sehingga Saya tidak bisa Sebetulnya Saya menghendaki Ketika saya berada di suatu tempat Saya berharap Masih bisa Meremote server saya Nah Pada kondisi Seperti ini Maka saya perlu Menginstall satu aplikasi Di server saya Itu nama aplikasinya adalah Open SSH Jadi cara installnya Seperti ini Bapak Ibu Saya awali dengan Ya Jadi Send OS itu Command installernya itu Selalu diawali dengan Ya Ya Min Y install Open Open SSH Minus server Saya enter Ini muncul Sedang di install Ini cepat saja Karena paketnya kecil ya Complete Sudah selesai Belum Pak Tunggu sebentar layarnya Belum pindah kayaknya Kalau sama saya Belum ya Masih tampilan tadi Yang hitam ini Ya Ya baru pindah Sedikit-sedikit Sudah muncul complete Tulisan complete belum ada Ini ada install Open SSH server Titik X86 Mendatar 64 07 sekian-sekian Complete Sudah ya Baik Mungkin ada delay Delay sharing ya Disebabkan Akses internet Atau apa Sudah muncul complete ya Apa itu yang lain bagaimana Sudah muncul complete Complete yang Yang ada tanda seru Di akhir tuh Di layar saya belum pak Waduh Jaringan saya Sudah-sudah kelihatan Di layar saya Oke saya lanjut ya Saya lanjut Config dikit ini Bagian yang ini Untuk bisa Untuk menggunakan Confignya Saya install dulu Aplikasi Adivernya Linux itu Di antaranya adalah Adalah Nama aplikasinya Nano ya Yang ini Install Nano Ya Saya enter lagi Ini nanonya Sedang di install Dan sudah bisa Digunakan sekarang Sudah Sudah Complete lagi ya Tampil lagi Di layarnya Bapak Ibu Apa bisa tampil Bapak Ibu Halo 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 Ibu Ilma Bagaimana Sudah pindah Sama saya Lampat ini Sudah Sudah complete Lagi ya Oke Mengenai Perintah-perintah Tadi Bapak Ibu Tidak seru khatir Sebentar nanti Saya akan sharingkan Semuanya Jadi kalau Saya mau Nginstall Misalkan caranya Bagaimana Tadi sudah lewat Barisnya Tiba-tiba hilang Bapak Ibu Sabar saja Menunggu Mudah-mudahan Sebentar Nanti saya share History Commentnya Nanti saya sharekan Di room chat kita Kemudian saya lanjut Config dikit Di bagian Open SSH Tadi Saya ketik Nano Flash etc SSH SHD Underscore config Nah ini saya Saya setting dulu Di sini Saya buka Saya pilih Baris ke Permit Route login Yes Ini memberikan permisi Supaya Route login Yes Saya klik Control Tekan Control X Untuk menyimpang Y untuk Yes Saya enter Ya Konfigurasi Yang tersimpan Kemudian saya restart Sistem CTL Restart SSH Enter Ya Mungkin SSHD Nama aplikasinya Tidak bisa Tidak bisa ini Sistem Sorry Sistem CTL Restart Sorry Ada kesalahan komentar SSA SSHD Oke Sudah berhasil Sistem CTL Restart SSHD Kemudian Saya coba Buka Via remote Sekarang saya tidak akan Menggunakan aplikasi Internetnya Selalunya Sekarang saya berada Di satu daerah Gitu ya Saya buka Aplikasinya Namanya Putih Bisa di download Ini gratis Saya buka aplikasinya Di alamat 192.168 Ini sedang Saya meremot ya Bapak Ibu ya 92.168 Titik 100.4 Alamatnya tadi Kemudian Portnya 22 Saya klik open Di sini Kemudian Di sini Security alertnya Sudah ada kode SSHG nya Di sini Mau Mau di Approve Saya klik yes Kemudian Ini login As root Tekan enter Saya masukkan password Lalu saya tekan Enter lagi Nah di sini Saya sedang Login ya Jadi Bapak Ibu Bisa melihat layar saya Barangkali Sekarang ada Route CSOC Seperti Di layar saya ini Tampak Di layar Bapak Ibu Bapak Ibu yang lain Tidak ya Layar hitam Yang ada tulis Login as root Root At 192.168 100.4 Password Dan terakhir Root At CSOC Tampil ya Ya Tolong saya Di ini Saling Saling membantu Kalau saya Jalannya terlalu cepat Kemudian Layarnya Delay Dan tidak bisa tampil Saya minta Disampaikan ya Oke Sudah kelihatan Pak Saya lanjut Sekarang Untuk Mengkonfigurasi Apa Sorry Menginstall Servernya ya Lalu kita Config Nah ini Sebelumnya Bapak Ibu Proses instalasinya Ini cukup lama Saya perlu sampaikan Sehingga Untuk Untuk Proses Proses instalasinya Saya hanya Demokan Tapi saya akan Menunjukkan Outputnya Nah Proses instalasinya Bapak Ibu Kita Saya akan Menggunakan Control Panel Web Itu namanya Webmin Seperti ini Jadi alamatnya Jadi alamatnya itu Webmin.com Slash Vinstall Ini ya Virtual Virtualmin Sebetulnya Di sini ada keterangan Installer Should only Views on system Dan seterusnya Kemudian Di sini Ada perintah Untuk Mendownload Linuk Installer Can be Downloaded From Titik-titik Ini ya Ini ada linknya Ya Pak Ibu Saya klik kanan Di sini Kemudian Saya copy Link address Ya Saya ulangi Saya klik kanan Di sini Lalu Saya copy Link address Untuk Mengambil Linknya Saja Bagian ini Kemudian Saya coba Tambahkan Comment Vget Ini Vget Ini untuk Mendownload Jadi comment Vget Di linux Itu Untuk Mendownload Satu file Karena kita Disuruh Mendownload File ini Tadi Saya klik kanan Di sini Langsung Cercopy linknya Jadi HTTP Dan seterusnya Ini Kemudian Saya Enter Saya tekan Tombol Enter Di sini Ada error Bapak Ibu Error Vget Comment Not Found Jadi Perintah ini Belum ditemukan Kenapa Belum ditemukan Karena Ternyata Belum terinstall Jadi Saya install Terlebih dahulu Saya ketik lagi Min Y Install Vget Enter Ini ada proses installnya Ya Cepat saja Complete lagi Sudah selesai Bapak Ibu Bisa melihat Complete ya Kemudian Saya ketik lagi Vget Saya klik kanan Untuk Sorry Untuk mengambil Yang tadi ya Mengambil Linknya Seperti ini Jadi ini ada Sudah berhasil Mendownload Tadi ya Ini ada Filenya Saya coba cek LS Ini ada install.sh Jadi installernya Sudah terdownload Saya coba Jalankan Dengan Mengetik Titik Slash Install Sorry Saya ubah dulu Permissionnya chmod Plus x Install SH Ya Fungsi daripada Comment Comment Perintah ini adalah Untuk Membuat Installer yang ini Berjalan di Server Linux ini Kemudian Saya Ketik installernya Install Titik SH Saya enter lagi Ini ada proses Mencoba Menginstall ya Ada pesannya disini Attempting To install Now Nah Bapak Ibu Kalau misalkan Menunggu yang ini Berangkali kurang lebih Satu jam ke depan Baru bisa selesai Bapak Ibu ya Saya akan menunjukkan Hasil akhirnya Yang langkahnya Kurang lebih sama Dengan tadi Jadi dari langkah Pertamanya Tadi disini Jadi ya Bapak Ibu Kita lihat ini Disebelah Ini ada Ada perintah CHmod Tadi ya Ini Tambah x install Sama dengan yang ini Jadi ini yang proses Yang sudah berhasil Kemudian Garis miring Titik garis miring Install Titik SH Ini Kemudian disini ada Perl was not found Di install perlnya dulu Ini ada Attempting to install now Ya sama dengan ini Dan ini terus berjalan tadi Menyelesaikan langkah-langkahnya Ini saya ketik Y Kemudian Sampai sukses Terakhir disini You will receive a security warning On your browser On your first visit Ya jadi disini Saya sudah diminta Untuk mengkonfigurasi HTTP LMS Cerdas klik Itu Atau ini Ya Alamatnya Ini untuk server saya Yang sudah jadi Yang belum jadi ini Bapak Ibu Ini menunggu waktu Dia akan Dia akan selesai Dengan sendirinya Sepanjang Tidak pada melaku Dan akses internetnya bagus Ya Begitu Bapak Ibu ya Jadi sambil Kita menunggu yang Layar yang sebelah kiri Yang CSOC ini Saya akan coba Konfigurasi yang ini Berbasis web Karena disini Sudah menunjuk HTTPS Sekian-sekian ini Berarti Ini sesungguhnya Sudah bisa kita Sudah bisa kita buka Di web Ya Sekarang saya coba Buka satu browser Ya Saya ketikkan Alamat yang tadi HTTPS Titik 2 Double slash 192 Titik 168 100 Titik 3 Titik 3 Karena itu server Yang sudah Yang Yang lebih awal Tadi sudah jadi Yang ini Ini titik 3 Dia Yang Sedangkan yang server Yang satunya Kita biarkan saja Dia berjalan Sambil menunggu Komplit Oh ya Ini sudah minta Minta konfirmasi Untuk continue Saya harus tekan yes Sama dengan disini Tadi ya Disini ada Di langkah ini Continue Jadi disini Saya harus tekan Huruf Y Kemudian saya enter Ini sudah berjalan Prosesnya Dia baru langkah pertama Updating Yang groups Disini Dan seterusnya Itu sama saja ya Jadi Kita lanjutkan yang ini dulu Supaya tidak menunggu Yang lama tadi Kemudian disini Route nya 10.000 Ya Port nya ya Saya enter Dan disini sudah muncul Memang security warning Seperti yang tadi Dipesankan disini Bahwa Di layar ini Disini dibilang Bahwa You will receive A security warning On your browser In your browser On your first visit Jadi pada kunjungan Pertamamu Kamu akan mendapatkan Security warning Jadi security warning Itu yang ini ya Saya coba klik Disini advance Kemudian saya proceed Saja Walaupun unsaved Karena saya tahu Ini adalah Alamat yang benar Saya ketik Route disini Lalu saya Masukkan password Route nya Sign in Bapak ibu bisa melihat Saya sudah masuk Di dalam satu halaman Web Dashboard Pengaturan Konfigurasi Linux server saya Kita tunggu beberapa saat Ini ada Ada perintah Ini saya next Next aja ya Ada pilihannya disini This wizard This post installation wizard Allows you to configure Portal min Optimally on your system Saya klik next Kemudian Saya klik Next lagi Saya klik next Lagi Sambil kita Intip bagian yang Sebelah ini Tadi ya Sudah ada Empat step Ini sudah step Lima Sedang berjalan Instalasinya Saya klik next Lagi Ini karena sudah Berbasis Sudah gampang Bapak ibu ya Saya klik next Lagi disini Kemudian disini Ada set my SQL password Boleh di set Boleh juga tidak Saya set Saja Next Tinggal di next Next aja Sampai di akhir Kemudian Ini ada Permintaan Apakah mau Menggunakan Yang 1 2 GB Hanya untuk Menjalankan Katapisnya Atau 1 GB Saja Saya turunkan Ke 1 GB Next Next Kemudian Ini ada Pengecekan LMS Share Das Click Saya skip Saja Agar tidak Mengecek Karena ini Tidak perlu Dicek Share Online Karena ini Memang Alamatnya Tidak Online Saya klik Next Dan disini Sudah muncul Pesan Complete Bapak Ibu Pada saat Pesan Complete Ini Ada Pesan Akhir Itu ada Bisa Pengecekan Dan Refresh Configuration Ini ada Tombol-tombolnya Kita tinggal Click Saja Jadi Sistem Bekerja Secara Otomatis Mengecek Kesiapan Aplikasi Aplikasi Virtual Mini Ini Pada Server Sentos Ini Agak Cukup lama juga Ini Konfigurasinya Pengecekannya Ini sudah Terus Berjalan Ada beberapa item Yang ditampilkan Di sini Bapak 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 Ibu bisa Melihat Saya Sudah Menginstall Beberapa Aplikasi Di Sistem Saya Bekerja Menginstall Versi PHP 54 Dengan 72 Kalau Kalau Teman 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 Peserta Yang Mungkin Berpengalaman Sering Konfigurasi Web Server Maka Ini Tidak asing Lagi Aplikasi Ini Untuk Menjalankan Skrip Skrip PHP Di Web Server Kita Kemudian Ini Apache Ada MariaDB Salah Satu Jenis Database Server Yang Populer Saat Ini Cukup 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 Lama Sambil Kita Lihat Yang Kita Install Tadi Di Server CSOC Ini Sambil Masih Berjalan Saya Coba Langsung Saja Ini Konfigurasinya Akhirnya Dia Harus Sampai Selesai Baru Bisa Kita Menjalankan Server Nah Bapak Ibu Saya Akan Menunjukkan Live Servernya Bapak Ibu Jadi Ini Tadi Langkah-langkah Yang saya Tunjukkan Prosedur Instalasi Dan Beberapa Konfig Yang Sebenarnya Sangat Mudah Tinggal Centang-centang Dan Next Saya Masuk Di Real Server Yang Saya Sudah Tadi Tunjukkan Di Awal Seperti Seperti Jadi Real Servernya Seperti Ini Saya Kebetulan Servernya Ini Tadi Memorinya Itu Sebesar 8 Gigabyte Spacenya Kurang Lebih 200 Sekian Gigabyte Saya Coba Buatkan Satu Server Di Sini Saya Create Satu Virtual Server Ini Anggap Saja Bahwa Proses Ini Tadi Sudah Selesai Sudah Berhasil Yang Instalasi Tadi Yang Dengan Langkah-langkah Konfigurasi Mudah-mudahan Layar Saya Bisa Kelihatan Yang Sedang Pengecekan Konfigurasi Jadi Ini Setelah Jika Ini Sudah Selesai Dan Berhasil Maka Tampilannya Itu Akan Seperti Ini Jadi Kita Sudah Bisa Kita Sudah Bisa Membuat Server Server Apa Namanya Website Website Di Server Kita 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 Akan Pasang Web Portal Sekolah Kita Sekarang Saya Klik Create Virtual Server Kemudian Saya Masukkan Nama Domainnya Misalkan Kelor . Kerdas . Klik Ya Kemudian Kemudian Disini Saya Masukkan Password 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 Masukkan Seperti Ini Masukkan Password Password Lalu Saya Create Seperti Itu saja Jadi Galor . . Lalu Saya Klik Create Ini Sedang Diproses Di Instal Oleh Server Saya Yang Ada Di Jakarta Sana Dengan Alamat Yang IP 20274 236 106 Kita Tunggu Beberapa Saat Ya Rating Down Dia Sedang Restart DNS Servernya Bapak Ibu Ini Kita Lihat Di Bagian Paling Bawah Tampil Ya Di Layar Bapak Ibu Yang Bawah Ini Halo Ada Ada Di Ini Ada Pesan Restart DNS Server Jadi DNS Servernya Sudang Direstar Oleh Sistem Ser Otomatis Ya Ini Sudah Sudah Berjalan Bapak Ibu Tapi Ini Muncul Pesan Your System Is Not Ready Belum Ready Karena Ada Konfigurasi Modul Jaringannya No Ethernet Disini Muncul Gak Apa Saya Lanjutkan Yang Ini Sudah Berhasil Saving Server Detail Sedang Nah Seharusnya Bapak Ibu Bapak Ibu Sekarang Yang Berada Di Rumah Itu Sudah Bisa Mengakses Situs Yang Ini Coba Bapak Ibu Buka Browser Dan Akses Kelor . Kerdas . Klik Alamat Yang Ini Bapak Ibu Coba Dicek Kelor Kelor . Cerdas . Klik Tiga Tiga Kata Itu Oke Kelor Kelor . Kelor . Cerdas . Klik Kelor . Kelor Cerdas . Klik . . . . . . Ini lagi membuka ini enggak 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 pakai HTTP apa kan langsung Kelor . . Masih terbuka Bapak Ibu ya Masih error Masih error ya Penelusuran Ya Masih error ya Ya Saya berharap masih error karena konfigurasinya belum komplit Perhatikan Bapak Ibu di sini Perhatikan Bapak Ibu ya Jadi Saya akan konfigurasi yang chair . Klik tadi agar ada alamat Kelor nya di depan Ini materi tambahan ya Jika sekiranya Bapak Ibu adalah seorang administrator sebuah sebuah website seharusnya Bapak Ibu mungkin mengenal istilah yang tampil di layar saya ini Ini ada Cpanel Cpanel Ya kalau mau mencari informasi Cpanel itu apa adalah salah satu aplikasi kontrol panel web untuk memanage multi website pada satu server gitu ya Di server di Cpanel saya ini saya memiliki akun untuk mengatur sekian banyak website Saya login dulu Bapak Ibu ya Perhatikan Saya masuk di alamat cerdas dot click yang ini Ya karena tadi saya mengkonfig nya kelor dot cerdas dot click ya Jadi saya harus masuk di kontrol panelnya cerdas Nah ini sudah muncul disini ada akun cerdas di atas mungkin agak cepat di layar saya Saya settingnya kontrol panel cerdas sudah tampil ya yang seperti di layar kanan atas itu ada tertulis cerdas gitu Saya muncul enggak Ada ada ya Ada Cerdas Jadi saya sedang berada di halamannya pengaturan domain cerdas klik ya Saya sedang berada di situ Ini ada cerdas klik current user cerdas dot klik Jadi saya mengaturnya di sini di zone editor Jadi kalau ada yang mengikuti yang mengikuti di konsult cerdas yang lalu barangkali masih mirip sama yang saya config itu zone editornya ya Saya mengaturnya itu menambahkan AI record disini AI record nya apa kelor dot cerdas dot klik Nah mengaturnya disini Bapak Ibu IP address ini diambil dari mana itu diambil dari server yang ini yang 20274 236 106 Saya masukkan 202 74 titik 236 106 ya yang ini saya pasang disini artinya apa di cpanel ini saya mengarahkan ketika orang mengakses ini Bapak Ibu mengakses ini maka alamat yang dibaca adalah yang ini saya klik add an a record ya agar bertambah di record nya kelor cerdas klik maka saya klik tombol ini kita tunggu beberapa saat mudah-mudahan tidak ada error ya sukses ya ini ada pesan sukses di bagian atas you successfully added to the following a record gitu ya jadi perhatikan Bapak Ibu di layar saya saya coba buka komputer saya gitu ya ini komen warna hitam lagi menguji saja saya coba ping alamat yang tadi ping kelor cerdas klik ya ini masih 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 belum muncul ya sepertinya masih ada hambatan Bapak Ibu masih sudah bisa mengakses belum belum masih keluar masih keluar ya sebenarnya masih keluar sesuai saya terus DNS dulu saya tidak terjelas ini mohon bersabar ya Bapak Ibu ini ada case DNS nya mungkin server saya lagi saya coba buka IP DNS saya clear dulu ya saya close case dulu dari sini kemudian saya coba ping ulang IP config plus DNS ya sudah muncul ya Bapak Ibu bisa melihat di layar saya ping replay from 202 274 236 106 halo kelihatan kelihatan ya memang kalau di PC kelihatan jelas tapi kalau yang menggunakan Android agak kecil tapi di PC ini agak lambat lebih cepat indahnya kalau di HP ini itu masalah akses data sih sebetulnya kita coba buka di sini kelor ya anggaplah ini website-nya kelor yang kita config malam-malam ini untuk portal sekolah kelor dot cerdas dot click kliknya C-L-I-K oh ya C-L-I-C-K C-L-I-C-K ini muncul pesannya apa? forbidden ya you don't have permission to access on this server ini berarti sudah berhasil sebenarnya ya cuman kita masih forbidden atau kita tidak memiliki akses ke sini Bapak Ibu ya nah sekarang bagaimana supaya bisa memiliki akses saya coba tes sekarang masukkan satu script servernya ya saya coba buka dengan menggunakan aplikasi remote saya remote dulu servernya yang di yang jauh di sana saya buka session baru dengan memasukkan hostnamenya kelor tampil ya tampil layar saya Bapak Ibu tampil 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 ya ini nama aplikasinya winscp salah satu aplikasi untuk remote server yang jauh di sana ya saya tulis kelor dot cerdas dot click ya portnya default dua-dua saya biarkan saja kemudian saya masukkan usernya kelor passwordnya juga saya masukkan password yang saya pakai tadi pada saat buat di sini pada saat saya buat yang ini tadi melalui create virtual server jadi tadi pada saat saya buat ini kan saya masukkan kelor cerdas klik ada password ya sehingga sekarang saya gunakan untuk meremote password itu saya masukkan passwordnya di sini oke saya klik login lagi proses nah ini sedang ada autentikasi keamanan saya klik yes ya agak lambat proses loginnya ya kita lihat menggunakan username kelor ini agak ada sedikit problem ketika mau login passwordnya diminta lagi ya mudah-mudahan tidak ada error ya sudah berhasil bapak ibu ya ini layar saya sekarang bapak ibu bisa melihat di sebelah kiri itu adalah layar komputer saya dan di sebelah kanan ini adalah layar website-nya kelor yang tadi ya saya perbesar layarnya supaya bisa kelihatan saya coba buat satu script website di sini di public titik html ya sambil saya membuat codingnya bapak ibu coding pengujian saja bapak ibu coba buka lagi alamatnya seperti ini saya saya bukakan di di word saja ya biar saya ketikan di word saja sampai bapak ibu salah ketik color.sharedash.click itu sebentar saya buat codingannya dulu di sini saya klik new new file file-nya saya ketik index.atml index.php php saja biar nanti file-nya php ini bukan pemberi harapan palsu bapak ibu ini adalah script script program ini namanya personal homepage preprocessors salah satu bahasa pemrograman web yang populer di dunia saat ini oke bapak ibu sudah 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 melihat layar saya yang saat ini saya buka microsoft word sudah ya saya ketikan alamatnya http titik dua double slash scalar titik cerdas cerdas titik klik ya alamatnya seperti ini bapak ibu saya perbesar ya http killer cerdas killer titik cerdas titik klik ya ya barangkali bapak ibu agak sedikit bingung juga ya kok banyak begini perintahnya ya seperti inilah kerjanya ketika kita mengkonfigurasi server ini masih sedikit sebenarnya bapak ibu ya biasanya ada ribuan baris perintah yang harus kita eksekusi sebuah server itu bisa berjalan dengan baik belum lagi ada debugging ketika terjadi error apa tampilannya di layar bapak ibu you don't have permission to access itu berarti itu berarti bapak ibu sebentar lagi akan mendapatkan tampilan yang saya akan coding di sini bapak ibu lihat ya saya saya coba coding ya sekarang saya memasukkan coding THP nya ini ada THP pembuka saya saya tulis di sini Eko selamat datang di website SOC kelor ya gitu ya mudah-mudahan tidak salah EJ ini saya tulis ya saya save ya coba di di refresh halamannya bapak ibu apa yang tampil selamat datang belum masih forbidden iya forbidden di refresh di refresh halamannya refresh apa yang tampil selamat datang di website ya jadi kode yang saya buat tadi sudah muncul ya yang ini ya iya selamat datang di layar saya juga sudah muncul nih selamat datang di website CSOC kelor semudah itu kita buat codingannya bapak ibu ya tapi luar biasa tadi beberapa langkah yang harus kita lewati bukan beberapa sih cukup banyak ya banyak pak banyak langkah yang harus kita kita lewati untuk sampai ke level ini cuman bapak ibu masih ada satu step yang saya ingin tunjukkan mudah-mudahan ini sudah berhasil kita coba recheck konfigurasinya lagi saya ingin tunjukkan satu satu langkah lagi ya bapak ibu ya atau kita cukupkan dulu karena sudah berhasil konfigurasinya ini sudah berhasil sebetulnya ya ini ada http error 504 ada yang kayak gitu ya kok disini tampilnya seperti ini barangkali ada yang mau ditanya-tanya ya mungkin saking pusingnya atau gimana atau barangkali saking bingungnya sampai harus bertanya banyak saya siap ditanyai sampai pukul 12 malam hari ini silahkan ini ada tiga yang raise hand kemudian ada juga bertanya dari tadi sudah lama ini dari ibu Rosida katanya kalau pakai notebook bisa apakah bisa pakai notebook untuk servernya ya mungkin yang dimaksud kalau pakai notebook untuk servernya mohon maaf ini resource server memang benar-benar harus server gitu ya kalau kita menggunakan notebook ini peruntukan konfigurasi malam ini sebetulnya satu server ini bisa hosting sampai ratusan website sampai ribuan malah ya mau dia kelor 1 kelor 2 sampai kelor 1000 cerdas klip itu bisa jadi kalau kita settingnya itu di laptop ya takutnya laptopnya nanti panas tiba-tiba hang dan sudah tidak ada lagi website-nya bisa diakses gitu jadi tidak disarankan untuk menggunakan laptop ada lagi pertanyaan lain silahkan mungkin supaya diskusinya jalan kita minta satu mungkin yang dari empat orang yang resen Pak Dan Sianus biar semuanya aja ini kalau yang pertanyaan yang chat siapa tahu nanti juga sama dengan yang tanya yang resen yang resen dulu dari Pak Dan Sianus Igu Stiputu mungkin siapa yang aktifkan ini mikrofonnya dan sampai hostnya sudah ini sudah sudah Pak Dan Sianus Pak Selamet silahkan Pak Dan Sianus sudah aktif speakernya silahkan Pak Dan Sianus silahkan Pak Dan Sianus malam malam Pak Dan Sianus silahkan Pak malam silahkan lanjut oke baik terima kasih saya Dam Sianus Tukan dari Forest NTT salam kenal untuk semua dan luar biasa materi yang dibawakan ini Mbak Gugita yang bukan basicnya tik si agak setengah mati ikuti tapi tidak apa-apa kalau terbiasa ya saya yakin pasti bisa jadi ini harus dilakukan secara kontinu jadi boleh di bisa di-share tutorialnya juga nomor WA pemateri biar diskusi atau informasi misalnya saat praktik sendirian jika ada kendalakan kita langsung bisa oh iya 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 halo halo masih ada apa yang yang ditanyakan iya 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 masih ada terus yang saya ikut saya dengar kata coding ini kan soal pemogram pemograman ini pernah juga saya lihat semacam layar untuk lomba coding atau apa itu mungkin butuh penjelasan lebih lanjut demikian pak ibu terima kasih silakan Pak Pak Rudin bisa disimak pertanyaannya tadi iya kalau permintaan tentang tentang tutorial sekali secara detailnya tidak bisa saya share karena memang tidak ada tidak ada ini tapi saya bisa saya bisa kok di kontak kalau memang ada yang pernah diskusikan gitu ya saya juga bisa membantu kalau misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu require saya untuk harus meremot komputernya sepanjang saya ada kesempatan saya siap remote komputer server Bapak Ibu di sekolahnya gitu ya terus untuk codingan ya memang sedikit rumit ya ketika kita berbicara coding ini memang sama ketika kita berbicara seorang yang punya passion yang jarang gitu orang miliki ya tapi sebenarnya bahasa codingannya itu kalau saya malam hari ini sebenarnya saya ingin menemukan lagi satu ketika kita memiliki script webnya itu yang gratis-gratis itu kemudian bisa tinggal kita pasang di CSOC Keylor misalkan ini ini yang yang sedang tampil di layar saya saat ini ini sebetulnya sudah bisa jadi web ini kalau saya upload satu script web misalkan dari sekolahku web ID yang CMS yang pernah saya saya presentasikan di LP2MBS tentang mudahnya membuat website sekolah itu sudah bisa tampil ini seperti itu tapi saya kira kita sampai di level diskusinya teman-teman silakan diskusi kita akan berdiskusi dulu kalau ada yang membutuhkan itu barangkali sambil saya ini nanti saya remote komputernya di sebelah dipakai laptop di sebelah saya silakan saya melayani sambil mengupload satu file yang siap kita coba demokan pada malam hari ini tadi Pak permintaan nomor HP bisa di share di grup ini silakan bisa di oh ini yang 455 ekornya ya Pak ya ya silakan ya jadi sudah yang mau butuh nomor HP Pak Baharudin untuk konsultasi untuk dibantu sudah di share di grup eh di grup di chat ini bagaimana ada lagi yang mau bertanya oke baik Bu Pak terima kasih banyak aduh lupa saya coba terima kasih ya Pak Damcianus semoga bisa berhasil belajar sama Pak kita juga baru belajar baru tahu yang kayak gini sampai mumut emm mau belajar sih ya Pak sama-sama kita sini mau belajar emm semuanya tidak seperti saya ya tadi kesukaran kejar-kejaran antara tampilan di screen dengan di audio dari Pak siapa tadi ini Pak Pak Sianus ada dari Bapak tadi ketanya jedanya sampai 20 detik muncul gambar ya mari pertanyaan berikut penanyaan berikut penanyaan berikut bisa dari Igu Stiputu bagaimana Ibu selamat malam Pak Bahar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak perkenalkan saya Igu Stiputu semadi putra dari SMP Negeri 1 Amlapura Bali saya sedikit terhambat sedikit mengikuti tadi karena saya belum terbiasa menggunakan program Linux Pak sekarang saya sudah mendapatkan sedikit gambaran dengan itu lalu jika komputer yang ada di kami baik pribadi ataupun sekolah semuanya menggunakan OS Windows apakah untuk menjalankan program ini harus menggunakan sistem operasi Linux atau memang boleh kita installkan aplikasi ini di Windows kita itu yang saya ingin mohon penjelasan terima kasih Pak Bahar sebelumnya barangkali Bapak saya perlu perjelas dulu komputer yang Bapak maksud itu komputer server atau klien Pak server kalau servernya kalau servernya Windows kalau komputer servernya Bapak hari ini itu sistem operasinya Windows kemudian Bapak ingin menginstall send OS Linux maka Bapak harus menginstall emulator tambahannya Pak itu namanya VirtualBox nah saya malam ini sistem operasi utamanya itu menggunakan Proxmox Virtual Environment 5.4 minus 3 saya bisa menjalankan ini Linux CentOS 7 tadi itu karena di dalamnya ini ada Proxmox jadi kalau Bapak mau menjalankan CentOS server di dalam komputernya yang sudah terinstall Windows tanpa mengganggu sistem operasi yang sudah ada maka Bapak saya sarankan menginstall yang ini Pak ini yang virtual ini saya virtualbox di situs ini virtualbox ini ya box di dalam mesin jadi membuat sistem operasi di dalam sistem operasi Pak ini yang Linux di dalam Windows Windows di dalam Linux juga boleh ya kalau mau pakai itu tapi kalau mau tidak menggunakan itu maka secara otomatis bahwa komputer servernya Bapak harus di install Linux Pak atau di install Proxmox Pak dari bawahnya supaya ada variasi sistem operasi apa yang mau dijalankan di dalamnya ya Bapak bisa lihat di layar saya saat ini ini ada ada dua yang running ada 103 dan 104 dalam satu server saya ini bisa menjalankan dua sistem operasi bersamaan ini salah satu alternatif nah di virtualbox pun itu boleh menginstall menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan bisa Windows 7 di virtualbox 1 bisa Windows 8 di virtualbox 2 bisa Windows 10 di virtualbox 3 di virtualbox 4 bisa Bapak menjalankan set OS itu bisa jalan bersamaan sepanjang servernya Bapak itu memang memiliki resource yang cukup untuk mengoperasikan multi sistem operasi itu gitu Pak oh ya bagaimana kalau komputer klien nah kalau di komputer klien bebas Pak seperti posisi Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu saat ini kan tidak menjalankan Linux tapi Bapak Ibu yang serta saat ini bisa mengakses kelor titik cerdas titik klik baik menggunakan HP menggunakan laptop ataupun komputer gitu Pak oh ya komputer klien itu bebas yang saya bahas poin malam ini adalah komputer servernya dengan konfigurasinya tapi agak agak lumayan ribet dari awal sampai akhir terima kasih Pak penjelasannya memang agak ribet Pak eh lumayan lumayan ribet gitu ya karena saya juga mempelajarinya ini bukan setahun sih Pak Alhamdulillah saya pengalaman hidup di dunia server-server ini kurang lebih sudah 13 tahun gitu ya wow mantap kita kan baru satu menit ya kurang lebih sudah 13 tahun dengan berbagai kendala ya Alhamdulillah bisa bisa berbagilah dengan teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman punya kendala ketika mencoba saya mau bikin ini bikin ini coba WA saja siapa tahu saya memang bertepatan waktunya itu luang dan saya bisa membantu Bapak Ibu saya akan menyempatkan insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih yang sudah tadi dari Gusti Putu ini tadi ada lama pertanyaannya bentar Ibu Maria untuk untuk yang sudah bertanya tangannya tolong diturunkan agar diturunkan agar diturunkan Pak Damsyanos tadi Pak Gusti sudah turun ke tangan Pak Arisan Pak Arisan mana tangannya tadi tapi ada dulu ini mungkin yang sudah lama sekali yang sudah lama sekali nanya ini tadi apakah Linux dan Microsoft bisa disatukan dalam satu laptop dua-duanya di install dalam satu laptop bisa jadi itu namanya dual boot jawabannya seperti itu ya dual boot jadi pada saat komputer dijalankan pada saat komputer dijalankan itu akan ada dua pilihan mau jalan pakai Windows atau pakai Linux tapi proses installnya jangan duluan Linux baru mau install Windows jadi install Windows dulu baru baru Linux ya seperti itu karena sebetulnya Windows yang tidak bisa mengenali Linux kalau Linux bisa mengenali Windows gitu ya oke dan Pak Wahab masih menyimak itu jawabannya oke berikutnya mungkin Pak Pak Kanisius atau Pak Selamat kayaknya dari tadi Pak Selamat Pak Selamat dulu baru Pak Kanisius ini saya sedang mendownload source CMS sekolahku ya ini saya coba download dan kita coba praktek upload silakan kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan Pak Selamat dari tadi angkat tangan Selamat MTK nggak jadi nggak jadi Pak oh ya tangannya bisa turun kan Pak pasti sudah lelah dari tadi ini angkat tangan di awal Pak Muhammad ini ya yang gambar faster ini Pak Kanisius dulu baru Pak Muhammad ah ya Kanisius Boko silakan Pak Kanisius kayaknya belum aktif deh speakernya Pak Kanis kalau sudah terima kasih Pak Kanisius Halo apa-apa Pak Kanis silakan untuk bertanya Kanisius ya pertanyaan di chat dulu pertanyaan di chat tadi itu sudah kemudian di chat itu Pak Ardian Ardian yang mana ini ya ini chatku ini nggak terbaca lagi apa pertanyaannya Pak mungkin bisa dipacakan minta tolong ini belum terlihat ini saya sedang mengupload ya sambil saya coba baca pertanyaan Pak Ardian mau bertanya apakah yang ini mungkin ya yang apakah pakai OS Linux CentOS ini aman dari virus bukan tadi sudah jawab saya kira ini sudah saya jawab tadi apakah laptop bisa dijadikan server sudah notebook sudah tadi oh yang dijadikan server notebook bisa dijadikan server tadi sudah kan notebook bisa dijadikan server tidak direkomendasikan ini ada Pak Jamiludin Usman koningnya bisa diisi dengan WordPress jumlah atau apa jawabannya semuanya Pak jadi untuk server yang dikonfig dengan virtualmin yang saya demokan pada malam hari ini jadi mudah-mudahan Bapak Jamiludin Usman masih sedang monitor ini jadi ini bisa semuanya jadi bisa semuanya makanya saya memilih ini sebetulnya sengaja karena ini kalau Bapak Ibu berhasil maka Bapak Ibu bisa menginstall aplikasi Simlib misalkan seperti seperti apa ya Senayan Library itu untuk perkusakan itu sangat populer seperti di sekolah saya saya pakai Senayan Library kemudian Bapak Ibu juga bisa menginstall learning management system berbasis model selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menginstall content management system ini masih sedikit yang Bapak sebutkan kalau hanya WordPress jumlah itu masih sangat banyak Pak bisa Drupal bisa CMS-CMS lain bahkan Bapak juga bisa mendevelop sendiri di dalamnya itu framework mungkin kalau yang bisa CI CI juga bisa ada yang bisa Laravel Laravel juga bisa tinggal nambahin paketnya untuk menjalankan Laravel itu ada aplikasi-aplikasi tambahan yang melengkapi program PHP-nya mungkin itu yang bisa saya jelaskan terpernyat tanyaan Pak Jamiludin Usmani ini ada pertanyaan Pak Jamiludin dimana? tadi di atas sudah maksudnya memudahkan Bapaknya masih nyimak pertanyaan berikutnya dari Pak Ardian tadi kayaknya belum tuntas tadi kan tanyakan apakah server dari laptop bisa jawabannya tidak rekomendasikan terus kalau begitu yang bisa dijadikan spesifikasi untuk jadi server apakah dari segi CPU RAM atau HDD-nya ya semuanya ya jadi RAM itu harus bagus lah saya rekomendasi sama kalau misalkan Bapak Ibu sering meng-config mencoba apa namanya pernah menjadi proktor atau teknisi di UNBK maka server UNBK itu paling minimal tandar minimalnya itu server UNBK RAM 8 dan Core i5 kalau yang pakai Intel atau Intel Xeon kalau yang pakai AMD cari yang core-nya sudah 4 seperti itu kalau CPU-nya RAM-nya usahakan itu menggunakan DDR4 DDR4 yang minimal 8 GB kalau dari sisi hard disk-nya saya rekomendasikan gunakan solid state drive atau atau yang memang bawaan server itu umumnya dia SIS kalau dia support untuk Pak Ardian barangkali ingin bertanya langsung boleh Pak buka sendiri mic-nya karena masih ada pertanyaan lagi Pak Ardian apakah kalau kita punya server menjalankannya apakah bisa di remote dengan laptop mungkin diaktifkan speakernya Pak Ardian Halo Pak Ardian mungkin bisa interaksi dengan Pak Baharudin karena lumayan pertanyaannya ada lagi nih oh katanya lewat chat aja bu katanya ini pertanyaannya tadi nih lanjutannya apakah kalau kita punya server tapi menjalankannya apa bisa di remote dengan laptop ya kalau saya biasa remote server saya itu bukan hanya laptop malah bisa android kalau saya sedang perjalanan misalkan anda bawa laptop itu android bisa untuk remote SSH itu yang seperti tadi yang layar mudah-mudahan bisa melihat layar saya wah ini ada error ya proses install CSOC nya ini kalau yang layar hitam seperti ini sebenarnya ini ya ini ada juga di android kalau di android ini namanya saya pernah pakai itu SSH Jewish SSH Jewish gambarnya itu ikonnya seperti seperti ikon gambar jeruk nanti bisa dicari-cari di playstore ada mungkin itu ya jadi laptop bisa komputer bisa smartphone bisa juga macOS ya semua perangkat yang ada aplikasi ini bisa jadi 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 begitu Pak Pardian jawaban dari presenter memudahkan saya terjawab ini ada pertanyaan tapi kayaknya mungkin sudah terwakili tadi jawabannya atau mau diulang lagi yang paling bagus servernya itu apa ya Pak tadi kayaknya sudah dijawab Pak ya biar tidak error maksud saya yang biasa sering dipakai untuk pun kalau Linux pengalaman saya server-server yang dipakai UN itu kalau dipakai untuk ujian kemarin saya coba config jadi server ujian semester berbasis komputer itu saya lihat dalam ketika digunakan hasilnya itu tampilannya bahkan saya estimasi bisa sampai satu server itu bisa sampai ribuan siswa yang login tidak akan error kalau setara yang 8GB RAM-nya minimal seperti itu sudah cukup bagus pokoknya yang recommended itu yang bagus ya standar minimumnya sama seperti server WNBK jadi itu jawabannya tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gusna Sardina Ibu ya memudahkan cukup jelas Ibu ya oke masih ada yang mau bertanya mungkin Pak Canisius silakan bertanya langsung oke Pak Canisius sudah angkat tangan juga edisi malam minggu ini boleh silakan di di ofisial kalau Pak Muhammad ini tanda seru ini artinya Pak Muhammad Pak Muhammad Fauzi seru kemudian melalui itu pas oh Pak Canisius sudah menurunkan tangannya sudah keluar ada ini penanya berikut Muhammad Fauzi ibu Maria ya Muhammad Fauzi ya disilakan tidak pertanyaan ada di bawah terus saya cari dulu jaringan sekolah menggunakan mikrotik boleh dibacakan saya belum dapat ini ini dia tolong Bu ini jika jaringan sekolah menggunakan mikrotik apakah harus setting forwarding agar virtual service tersebut dapat diakses ke internet oh ya ini pertanyaan menarik jadi berangkali Bapak yang bertanya mohon maaf dengan siapa ya tidak saya hanya membacak pertanyaan dari Pak Muhammad Muhammad Fauzi ya Pak Muhammad Fauzi mudah-mudahan sedang monitor ya jadi ketika bicara tentang forwarding sebetulnya saya pribadi tidak begitu merekomendasikan ya memang di dalam beberapa kasus ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengakses komputer itu dari jarak jauh akan tapi sekali lagi bahwa jika kita membangun infrastruktur server maka kita berharap server itu bisa valid bisa reliable gitu berjalan pada segala kondisi gitu pada kondisi terburukun kita berharap dia masih bisa apa kendalanya kalau dia menggunakan port forwarding biasanya teknologi port forwarding ini adanya di router baik itu di router access point untuk koneksi di modem apa modem yang plus router yang dari Indihome biasanya atau ISP ISP lainnya yang tidak menyediakan IP public jadi pertanyaannya mungkin ke situ mengapa kita bisa mengakses hari ini malam ini kelor.share karena dia terkonek ke IP public jadi Bapak Ibu yang tadi ini saya ping ini yang 20274 236.1 ini IP public sedangkan mungkin yang dimaksud tadi dia menggunakan port forwarding itu itu dia layanan ISP itu tidak punya IP public tapi dia punya IP public hanya satu nyantolnya di modem atau di luar ada ada beberapa tahapan yang harus dimengerti ketika menerapkan port forwarding misalkan Pak Fauzi ingin menerapkan port forwarding itu maka Bapak harus memahami pemetaan koneksinya dulu jadi algoritma transmisi datanya dia dari mana kemana jaringan komputernya itu dia pindah dari mana kemana itu harus mappingnya harus kena dulu kemudian mau diarahkan kemana kalau misalkan Bapak saya kasih contoh IP public nya 20274 236 106 yang tolnya di modem bukan di mikrotik maka memang dia harus menggunakan port forwarding agar dia bisa membaca IP modem di lokal di IP mikrotik nanti dari mikrotik kita config lagi dia akan mengarah ke IP server yang mana jadi alurnya 1020274 236 ini dari modem keluarannya dari modem itu biasanya dia langsung IP lokal dia turun ke mikrotik misalkan 192 168 1254 atau titik 1 titik 1 itu yang dihubungkan ke mikrotik kita nah dari titik dari 20274 236 ini dibuatkan port forwarding ke 192 168 titik X itu X yang adalah IP nya mikrotik nah mikrotik kemudian melakukan forwarding seperti ini dia apa dst nut gitu ya IP firewall disini ada dst nut kita bisa menambahkan rulenya disini jadi general rule bapak menyebutnya protokolnya TCP otomatis kemudian disini ada dst nut kita mengatur dst nut dengan action disini kita atur dst nut lagi itu address yang mana kemudian port berapa kalau biasanya dia berbasis web maka dia port 80 disini kalau mau dilimit kalau enggak nolkan aja disini IP nya server dimana mau dituju jadi ini perintahnya sebenarnya ketika orang-orang mau mengakses IP tertentu disini maka arahkan kesini buatlah IP ini IP servernya sedangkan yang ini adalah IP nya mikrotik seperti itu tapi dari modem turun ke IP mikrotik IP mikrotik mengarahkan ke IP server seperti itu alurnya kalau di interface modem barangkali yang bapak maksud seperti ini kemudian bapak monitor seperti ini jadi disini tempat pengaturannya pak di network sorry di application disini yang bapak maksud port formatting disini bisa sebut namanya apalah apakah dia dua-duanya protokol TCP dan UDP kemudian IP berapa dia mengarah ke lokal berapa lokal ini yang disini adalah yang dimaksud IP nya mikrotik kemudian port nya dan seterusnya kita tinggal akhiri dengan ad nanti dia muncul disini mungkin seperti itu pak saya log out oke ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan itu pertanyaannya pak Fauzi oke untuk tanya Fauzi mungkin bisa diaktifkan mikrofon mungkin supaya kita tahu apakah cukup jelas dari pak Fauzi mungkin mic nya diaktifkan pak Fauzi maaf jika nyimak silakan untuk berinteraksi langsung mungkin masih ada yang ditanyakan apakah masih kurang jelas mungkin bisa diaktifkan itu mic nya eh mic nya ya silakan pak Fauzi pak Fauzi pak muhammad Fauzi silakan kalau bagaimana cukup jelas atau muhammad Fauzi halo dinyakan lagi halo ya dengar suara saya ya ada ya pak silakan pak baik terima kasih saya Fauzi dari SMP anehaya yang di kerawang jawa barat terima kasih pak bahrudin penjelasannya memang cukup apa namanya jelas hanya beberapa infrastruktur yang di sekolah kebanyakan menggunakan router memang pakai router dan mengakses internet dari radio jarang menggunakan ISP seperti Indihome dan sejenisnya oleh karena itu kebanyakan tidak memiliki IP publik itu pak tapi tadi sudah dijelaskan terkait figurasi mikrotiknya saya rasa sisi cukup jelas hanya seumpama virtual server tadi itu menggunakan khusus atau tidak itu saja sebenarnya halo ya halo pak ini pertanyaannya kembali lagi seumpama jaringan sekolah menggunakan mikrotik jaringannya yang tidak memiliki IP publik dikarenakan tidak menggunakan modem seperti Indihome banyak menggunakan koneksi radio seperti itu jadi ISP dari radio ini ada settingan seperti not behind router jadi saya sudah buat BNS di routernya tapi disitu dibatasi dari mungkin dari sananya seperti ini pak jadi gini pak mungkin share pengalaman dikit ya saya kalau di CV saya itu tahun 2007 2007 berapa tahun 13 tahun yang lalu saya dulu waktu di pernah jadi instruktur di telekom saya pernah menjadi salah satu instruktur internet ghost jadi semuanya pada radio memang di server induknya ketika kami melempar radio ke satu titik itu benar-benar kami sudah memastikan port untuk yang bisa dimanjutkan oleh user itu yang memang bukan layanannya ya kami tidak kasih jadi perlu Bapak ketahui memang kenapa itu ditutup memang IP public itu punya tarif tersendiri Pak jadi kami dari saya juga di data center saya di Jakarta itu IP public itu kalau ada yang mesen VPS kemudian ada yang minta tambah IP public itu saya masih saya kenakan tarif lagi Pak memang dia punya pembayaran yang berbeda kalau misalkan Bapak saat ini menggunakan radio saya yakin ketika Bapak request IP public di ISP-nya Bapak itu mestinya dia minta nama lagi gitu Pak service itu pasti ada karena mereka kan ISP seharusnya dia available itu semua dia punya IP public kesimpulannya berarti IP public ini ini Pak ya apa namanya service tersendiri ya service yang terpisah kalau Bapak service-nya itu hanya akses internet ya akses internet tuang karena banyak tools Pak yang mereka gunakan mungkin mereka pakai proxy mungkin dia koneksinya juga sudah pakai VPN IP jadi agak sulit Bapak bisa menembus karena memang ahli IT-nya juga menyiapkannya seperti itu kalau kami di sini kalau saya dulu pernah nyeting-nyeting seperti itu ya memang saya harus memastikan bahwa user saya itu tidak tidak mengerjain mesin saya Pak sampai kami juga apa namanya tembus itu bisa dikerjain oleh user kan kami rugi gitu jadi kami bayarnya ke internet backbone-nya lebih mahal karena kena charge gitu Pak sementara itu layanan kita tidak apa kita tidak berikan kepada user kita kepada klien kita jadi Bapak coba request kayak ininya dipastikan IP public-nya itu sampai di router Pak itu paling enak kalau IP public-nya sudah sampai di mikrotik Bapak itu sudah gampang itu tidak repot-repot lagi itu sama kayak aslinet Pak kalau di telkom kalau di provider lain entahlah apa namanya kalau di daerah Bapak daerah mana Pak Karawang Karawang itu Jawa Karawang Kabupaten Karawang Jawa Barat Jawa Barat di sini kebanyakan bisnis Pak oh ya harusnya ada Pak harusnya ada itu layanan IP public-nya cuma coba Bapak konsultasinya ke teknisinya apakah kami boleh mendapatkan service seperti ini dan kira-kira tarifnya berapa biasanya agak tinggi kalau sudah radio-radioan berarti ada masalah sebetulnya di sana kalau Bapak menyatakan bahwa dia pakai radio berarti dia non-FO dong Pak dia pakai mancar-mancar gitu ya karena memang jalur fiber optik ini belum nyampe Pak itu dia kalau FO-nya belum nyampe berarti salah satu kendala tidak kurang valid kurang reliable juga jaringannya Pak kalau saya kalau yang saya punya di sana kan memang ya sampai sampai 100 megabyte per second koneksinya Pak kalau local Pak itu up-down-nya seperti itu dan kami sudah full level Pak di Jakarta mungkin itu Pak salah satu solusi Pak coba tanyakan hanya saja saya khawatirnya Bapak harus extra money juga itu keluar Pak cost-nya agak besar juga baik-baik Pak baik-baik Pak cukup jelas mungkin pertanyaan terakhir aja nih ada dua pertanyaan mungkin bisa di-share gitu aplikasi-aplikasi yang bisa direkomendasikan terkait virtual server ini yang bisa di-install menggunakan virtual box tangkali server sekolah kebanyakan berbasis Windows gitu Pak ya seperti SAM atau yang lain gitu itu aja Pak terima kasih pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalau Bapak mempertanyakan kira-kira ada aplikasi banyak sih Pak banyak salah satunya ini yang virtual virtual admin ini saya ingin ini berbasis Linux ya basis Linux kalau yang berbasis Windows teratasi orang pada pakai exam Pak exam WAM kemudian perlu ada konfigurasi tweaking tambahannya lagi agar misalkan aplikasi phpmyadmin bisa diakses dari klien bisa diakses pada komputer tentu kita harus banyak-banyak ngobrek Pak cek-cek phpmyadmin dan my ini CNF-nya Pak untuk konfigurasi database mungkin itu yang berbasis kalau yang Linux Bapak bisa banyak mengambil ada yang Libuzo ada yang Plask ada yang ini malam ini kita perhatikan dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain ada juga exam versi Linux terima kasih Pak oke jadi itu tadi untuk Bapak Muhammad Fauzi ya oke kita lanjut memudahkan sudah jelas tadi Pak cukup panjang lebar dari Pak Jamiludin Usman pertanyaannya apa bedanya server Linux yang Anda tunjukkan tadi dengan kalau misalnya kita sewa hosting oh ya pertanyaan Pak iya kalau hosting itu ada berbagai macam jadi salah satu yang saya tunjukkan misalkan ini ya Pak share dulu lagi kalau Bapak mengakses situs saya ini kan website-nya lagi sedang saya offkan lagi saya tidak sedang isi ini yang mungkin Bapak maksud dengan hosting jadi hosting yang tipe seperti ini biasanya dia share hosting Pak karena Cpanel itu mahal harganya sewanya mahal ini berbayar berbayar lumayan tinggi karena emang Cpanel itu agak pricingnya agak tinggi dibanding aplikasi-aplikasi yang lain kalau sudah Tualmin tadi itu yang saya tunjukkan itu gratis Pak pertanyaannya tadi apa bedanya server Linux dengan kita sewa dengan kita sewa hosting sewa hosting jadi server Linux yang kayak tadi kalau seperti yang saya akses di malam ini 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 kita punya hak akses penuh Pak ke dalam server kita sedangkan kalau kita mengaksesnya lewat Cpanel seperti ini ini kita hanya punya akses pada Cpanelnya saja jadi kita bisa config ke domain apa semua tapi ketika kita mau menginstall misalkan komposer lalu di dalam Cpanel kita enggak ada komposer enggak bisa di Bapak harus punya akses seperti ini rupanya CSOC sudah komplit juga jadi sambil sambil jawab-jawab rupanya yang ini sudah komplit juga yang saya install yang kedua tadi yang versinya CSOC jadi bedanya hanya di situ akses itu kalau ini ada bisa mengakses sampai di root root itu sama kalau ruangan itu Bapak mengakses seluruh ruangannya kalau ibarat rumah Bapak megang kunci untuk seluruh ruangan dengan pagar-pagarnya gitu-gitu Pak kalau Cpanel share hosting seperti ini ya Bapak hanya punya akses di bagiannya Bapak saja kalau yang ini seluruh website yang ada di situs itu itu bisa bisa kita akses bisa kita bongkar kodenya apa segala macam database-nya seperti itu itu bedanya mungkin Pak oke mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Jamiludin mana tahu mau interaksi atau masih mau ditanyakan sudah jelas apa belum Bu Il sudah ada ucapan siap terima kasih oh sudah ada masih ada ini Pak Kanisius Pak Kanis masih angkat tangan ini Pak Kanis ini mikrofonnya mic-nya sudah dibuka silakan kalau mau bertanya Pak Kanis belum ada jawaban tadi Pak Adrian belum selesai kayaknya pertanyaannya masih ada lagi idealnya satu server melayani berapa klien kalau seperti itu pertanyaannya maka kita perlu melihat kapasitas servernya dulu berapa core dia punya prosesor dia run-nya berapa hard disk-nya juga seberapa cepat speed access-nya kalau menggunakan sudah hard disk SAS saya kemarin SATA biasa saja SSD ya SSD kemarin saya pakai itu satu server itu bisa running usernya mengakses sampai bisa ribuan estimasi karena penggunanya memang tidak sampai seribu tapi saya lihat persentasenya itu ketika diakses oleh sekitar 150 siswa bersamaan itu hanya terpakai 2% gitu kalau 100% itu sekitar 80% 90% dia bisa seribuan siswanya banyak ya ya oke itu Pak Hardian mau dan jelas kemudian dari Pak Ahmad Anwar bagaimana cara mengecek IP publik publik mengecek IP publik publik gampang sebetulnya kita tinggal buka myipaddress.com gitu ya my ipaddress ketik saya di google gitu ya kelihatan 3679 3631 ini IP publik kelihatan paling gampang kalau dimanapun Anda connect mau dia pakai IP publik atau tidak di komputer di handphone itu semua kelihatan IP publiknya seperti ini kalau kita google my ipaddress gampang ya langsung terjawab mudah ya oke Pak Rahmat Anwar itu selalu dijawab oleh Bapak Bahar memudahkan cukup jelas masih ada lagi kira-kira yang masih bertanya kini Pak Kanis masih disilakan tangannya masih diangkat masih rest hand kalau tidak salah Pak Kanis ini dari Nusa Tenggara mungkin sudah jam 12 sekarang ya sana jangan-jangan sudah tertidur ini langsung oh sudah turun tangannya belum bagaimana Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian jangan lupa diisi Bapak Ibu absensinya malam ini yang masih tinggal belum keluar nanti sebentar agar sudah terisi absensinya dengan Pak Presenter juga katanya jangan lupa mengisi presensi oh iya saya si presensi juga oke Pak Ibu sahabat Kelor bagaimana masih ada yang masih bertanya sudah semakin larut tapi Pak Bahar bersedia melayani kita malam ini saya juga jawab pertanyaan-pertanyaan kita semua saya juga sudah tanya sama Bunda Umi sampai jam rata tidak terbatas waktunya oh iya sudah habis semua tapi sudah boleh sudah boleh mungkin closing statement baiklah Bapak Ibu sekalian karena pertanyaan lewat chat juga sudah habis kita sudah bacakan semua sudah dijawab oleh Pak Bahar kemudian pertanyaan yang mengangkat tangan juga sudah semua menjawab terjawab dengan berkomunikasi langsung interaksi langsung dengan Pak Bahar semoga materi hari ini bisa kita pelajari kembali dengan baik dengan mengulang nanti memutar rekamannya ini Pak Bahar masih mengisi kesensi ini kalau sudah tidak ada pertanyaan kita beri kesempatan lagi kembali Pak Bahar untuk memberikan kesimpulan dari materi pada malam hari ini ya baik terima kasih Ibu siapa nama Maria Marisha iya Pak ibu Maria jadi materi kita malam ini sebetulnya saya menganggap materi yang cukup simpel ya sederhana gitu simpel tetapi di di kalangan teman-teman partisipan barangkali menganggap ini terlalu rumit gitu ya sekali lagi bahwa soal teknologi kita adalah pengguna memang kita harus memiliki mindset yang cukup terbuka dengan satu pikiran bahwa jika ada orang lain bisa melakukan menguji coba menggunakan maka seharusnya kita-kita juga bisa bedanya antara saya dan Bapak Ibu hanya satu saya duluan pernah melakukan uji coba menggunakan dan saya melakukannya berkali-kali bahkan sampai ratusan kali dan Bapak Ibu baru melihatnya malam hari ini sehingga teruslah kita belajar mari kita terus berbagi mengasah kemampuan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin handal yang semakin dibutuhkan sesuai dengan kepentingan pendidikan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman kelor CSOC saya akhiri wabillahi taufik padidaya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam selamat malam Waalaikumsalam terima kasih banyak kembali Pak Bahar sudah memberikan kita materi yang luar biasa malam ini saya tadi berpikir aduh bagaimana belajarnya ini ternyata betul memang 13 tahun bukan waktu yang sedikit semoga juga motivasi oleh Pak Bahar tadi menjadi motivasi untuk kita semua untuk saya juga malah jadi tertarik kok begini ya baiklah saya akhiri untuk hari ini semoga menambah kewawasan kita menambah pengetahuan kita dengan memotivasi membuat kita ingin lebih belajar lagi dalam bidang IT ini dan semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita di sekolah untuk anak dedik kita terutama untuk itu saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih untuk semua partisipan presenter para teman-teman semua yang telah bertugas pada malam hari ini terima kasih banyak jadi saya serahkan pada host ya terima kasih banyak Ibu Maria teresnya Bapak Ibu hebat demikianlah Vicon Keller CSOC edisi 10 malam hari ini terima kasih kami sampaikan kepada Bapak presenter Pak Baharudin atas materi yang menarik dan saya rasa ini adalah materi yang mahal jika diurikan dalam seminar tentunya mungkin budgetnya bisa mungkin bisa bisa-bisa tidak bisa kita jangkau ya tapi hari ini dengan ikhlasnya Bapak Baharudin membagikan kepada kita semua kami atas nama partisipan malam ini hanya bisa mendaahkan semoga menjadi ladang amal buat Bapak kami sampaikan pada Direktur PSMK Kementikbud terutama Ibu Umiti Ralestari atas fasilitas Rumwebex PSMK dan yang berikut terima kasih Ibu Yunita Timbani yang telah membuat flyer dan narasi Ibu Halia telah membuat presensi juga pendamping yang paling cantik malam ini yaitu Ibu Moderator Ibu Maria Teresia yang ikut spesial untuk seluruh panitia kelar CSC yang bertugas pada malam hari ini dan teman-teman semua dalam panelis dan malam hari ini tidak bisa ramai fikonnya kalau tidak dihadiri oleh partisipan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hebat partisipan sahabat Kelor CSOC Setanah Air Indonesia sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya sampai sudah jauh mahal seperti ini mungkin di Indonesia Timur sudah setengah satu jadi yang terakhir permohonan maaf jika dalam fikon kali ini ada berbagai kekurangan sekian wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam selamat malam terima kasih Bu Ilma terima kasih